Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Berjumpa kembali di Dian Dailani Channel Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan Dan kelimpahan risiko yang melimpah ruah berkahamin Oke teman-teman di video kali ini Saya akan menyampaikan manfaat dari Pohon atau tanaman cipukan ya Atau cecenet ya Yang kebetulan pohon cecenet ini Atau cipukan ini Tumbuh Di potnya Bonsai Dewan Daru ya Ini secara kebetulan ini ada dua pohon Yang tumbuh di pot Bonsai Dewan Daru ya teman-teman Dan sudah berbuah ya Alhamdulillah ya Buah berkah juga Oke teman-teman Banyak sekali Manfaat Dari Cecenet ini Untuk kesehatan Kadang-kadang Tanaman Cecenet ini Sering tidak dianggap ya teman-teman Karena Tumbuh Sebagai tanaman liar Tak punya nilai jual Serta dianggap gulma Yang padahal Sekarang ini Di Daring atau di online Buahnya itu Rata-rata Ada yang menjual 150.000 Sampai 300.000 Per kilonya ya teman-teman Ada pun manfaat Buah cipukan Bagi kesehatan Yang buah ini Bisa ditemukan Di semak-semak Pinggir sawah Kebun atau Di pekerangan Bahkan di pot Bunga Bongsa ini ya teman-teman Buah ini Memiliki Ukuran kecil ya teman-teman Seperti Linca gitu ya Tapi Memiliki Segudang manfaat Bagi kesehatan tubuh Ada pun Manfaat Untuk kesehatan Yang Pertama itu Yaitu Mencegah kanker Menurunkan risiko Penyakit jantung koroner Mencegah stroke Mengatasi tekanan darah tinggi Meningkatkan Kesehatan mata Mengatasi peradangan Mengubati Rematik Meningkatkan sehatan Sistem kekebalan tubuh Menguatkan tulang Melindungi hati Dan ginjal Baik untuk Ibu hamil Dan perkembangan janin Membantu Mengatasi diabetes Menyembuhkan Pelu dan batuk Membantu Penyakit Paru-paru Obat Asmat juga Bisa Mengubati Penyakit kulit Mengubati Kanker Vayudara Menjaga Kesehatan kulit Mencegah Penuhan dini Ya untuk Yang usia Udah 40 tahunan Teman-teman Bisa nih Banyakin makan Buah Cipukan Atau cacenet Ini ya teman-teman Dan Pengalaman saya Pernah nih Pada saat Sakit Sakit deman Yang sangat tinggi Sekali Terus badan saya Ngedrop Dan Ketika itu Saya benar-benar Gak kuat Harus berobat Ke dokter Tiba-tiba Bapak mertua saya Mencari Cipukan Atau cacenet Ini ya Di sawah Pada saat itu Pada saat itu Sawahnya lagi kering Dan tumbuh Banyak Pohon cacenet Ini ya teman-teman Lalu Direbusnya Dan saya Meminumnya Sebanyak-banyaknya Nih Ambil Dua gelasan Saya habis Dan alhamdulillah Kurang lebih Dua jaman Turun drastis Si demam saya Langsung sembuh Alhamdulillah Dengan berjalan Allah Jadi Ini berdasarkan Pengalaman saya juga Ya teman-teman Bisa menurunkan Suhu panas Akibat demam Seperti itu Teman-teman Maka dari itu Jika teman-teman Semua Menemukan Buah cipukan Atau cacenet Ini ya teman-teman Mohon Jangan dibuang Lebih baik Di Ambil aja ya teman-teman Buat Kesehatan Kita ya Oke teman-teman Yang kebetulan teman-teman Yang mampir di channel ini Yang belum subscribe Mohon supportnya Untuk subscribe Semoga teman-teman Semua Selalu diberikan Kelancaran Kebahagiaan dan kesehatan Oke teman-teman Itu adalah Kasiat atau manfaat Dari Tanaman cipukan Atau cacenet ya Kalau di Madura Kalau gak salah Disebut Dengan Yor-yoran Gitu ya Kalau di Bali Lain lagi Itu dijuluknya Keceplokan Jadi Setiap daerah Punya nama ya Termasuk di Bandung ini Di Jawa Barat ini Atau di Sunda Itu disebutnya Cacenet Seperti itu teman-teman Kalau dulu Waktu kecil itu Selalu kita Buat mainan ya Padahal Kasiatnya sangat Luar biasa Sekali itu teman Oke teman-teman Mungkin itu aja Mohon Like and share Jika bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Sariyidina Muhammad